Hai everyone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi saat ini Aplikasi whatsapp sudah bisa berkirim pesan tanpa jaringan internet Jadi walaupun kalian tidak Memiliki wifi atau data atau kuota Kalian tetap bisa berinteraksi Dengan sesama pengguna whatsapp tanpa internet Hai geng Saat ini aplikasi whatsapp sudah bisa berkirim pesan tanpa jaringan internet Fitur ini dirilis pada awal tahun 2023 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi fitur canggih ini dihadirkan oleh aplikasi whatsapp pada awal tahun ini Dimana meski internet kamu lambat ataupun mati Pesan akan tetap terkirim Jadi teman-teman Whatsapp telah menjadi Salah satu aplikasi komunikasi Yang dipakai semua pengguna Terutama pengguna smartphone Dan juga sudah diunduh di google playstore maupun di appstore Jadi bagian tercanggih dari whatsapp adalah Membuat para penggunanya terhubung melalui server proxy Sehingga kamu dapat tetap online jika internet di blokir atau terganggu oleh putusnya internet Jadi dengan memilih menu proxy Kamu dapat terhubung ke whatsapp melalui server yang disiapkan relawan dan organisasi Di seluruh dunia yang berdedikasi membantu orang berkomunikasi dengan bebas Jadi jangan khawatir ya teman-teman Dengan terhubung melalui proxy Whatsapp akan mempertahankan tingkat privacy dan keamanan tinggi yang disediakan di whatsapp Tetap pada saat Yang sama saat kamu menggunakannya dengan internet Anyway jadi pesan pribadi kamu akan tetap dilundungi Oleh enkripsi end-to-end Sehingga memastikan pesan kamu tetap hanya berada di antara kamu Dan orang yang kamu ajak berkomunikasi Serta tidak dapat dilihat oleh orang lain bahkan server proxy sendiri Whatsapp ataupun meta sekalipun Whatsapp merilis pernyataan Kami di tahun 2023 adalah Tidak ada lagi penutupan jaringan internet Gangguan seperti yang kita lihat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Anyway teman-teman Jadi sebentar lagi aku akan memperlihatkan caranya ya Bagaimana cara mengaktifkan fitur terbaru dari whatsapp ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bukan bantuan atau ingin berkomunikasi penting tapi tidak memiliki wifi atau internet Jadi aku akan share videonya bagaimana cara menggunakan fitur ini Oke? Oke! Anyway teman-teman Jadi caranya itu gampang banget Kalian tinggal masuk ke akun whatsapp kalian Setelah itu kalian pilih setting di pojok kanan bawah ini Terus kalian pilih store and data Store and data kalian pilih Terus kalian pilih lagi menu proxy Kalian pilih menu proxy Kalian tinggal mengaktifkan menu proxy Seperti yang kalian lihat ini Karena aku menggunakan wifi Jadi otomatis aku tidak menggunakan proxy teman-teman ya Karena aku juga baru membukanya Jadi seperti yang kalian lihat masih belum tersambung ke proxy Jadi caranya itu gampang banget Kalian tinggal sentuh untuk mengaktifkan menu proxy Seperti ini Nah setelah terhubung dengan menu proxy Kalian sudah bisa langsung menggunakan whatsapp kalian Untuk berkomunikasi atau berkirim pesan tanpa internet Jadi sudah seperti zaman dulu Kalian punya handphone Terus kalian punya pulsa Kalian bisa langsung berkirim pesan tanpa internet Jadi kalau kalian tidak menggunakannya Kalian juga bisa mengembalikannya lagi Seperti ini dengan menekan menu proxy Seperti ini Tuh Kecuali kalau kalian ingin menggunakannya lagi Kalian bisa mengaktifkannya seperti ini Atau juga kalian bisa mengaktifkannya dari sekarang juga Oke jadi segitu aja teman-teman Gampang banget kan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya